Gisel diharap melalui peringatan hari Kartini ini, kaum hawa dapat memberikan kontribusi terhadap negara melalui berbagai macam bidang profesi. Betul sekali Nisha, berbicara mengenai profesi, di Kota Malang ada guru yang mendedikasikan hidupnya sebagai guru ngaji gratis tanpa dipungut piaya. Uniknya, sambil menunggu giliran mengaji, anak-anak diberi kesempatan untuk bermain permainan tradisional. Ya Pemirsa, kali ini saya berada di Jalan Mawar, Gan 1, nomor 112 F, Kota Malang, di mana saya belajar mengaji dengan Ibu Sarofa, di mana backgroundnya ini sangat menginspirasi sekali, di mana adik-adik yang ada di belakang saya ini belajar mengaji di sini dan tidak dipungut piaya apapun Pemirsa. Seorang ibu rumah tangga muslimah yang anggun ini bernama Sarofa, selain kegiatannya mengurus keluarga dengan empat orang anak, ia termotivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya tanpa mau diberi imbalan. Lebih dari 20 tahun berprofesi sebagai guru mengaji membuatnya senang. Bertemu dengan anak-anak usia dini dan remaja datang ke rumah hanya untuk belajar mengaji. Banyak generasi itu yang mati konyol. Maksudnya ya terkena narkoba, kena pergaulan bebas. Jadi saya ini terketuk hati saya ingin mendidik generasi muda supaya jadi orang yang berguna bagi terutama keluarga, agama, dan negara. Metode yang digunakan belajar mengaji sangat menarik. Sambil menunggu giliran mengaji, Anak-anak diberi kesempatan untuk bermain permainan tradisional anak seperti dakonan, monopoli, bongkar pasang, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang mengaji tidak jenuh dan bersemangat untuk mengikuti latihan mengaji.